Ini ada pertanyaan ya dari Mas Sulianto, ini selamat pagi Pak Ijin bertanya ada tetangganya yang kebetulan jasa angkutan ya kemudian diajak oleh seseorang untuk mengangkut besi di sebuah wilayah kemudian pada saat mereka keluar ternyata diberhentikan oleh Satpam dan kemudian orang yang mengajaknya untuk mengambil barang atau menyewa jasanya untuk pengangkutan ini lari kemudian ditangkaplah orang yang punya mobil untuk jasa angkutan ini kemudian ditanya ini semacam ini kenanya pasal berapa jadi kalau di dalam hukum itu tindak pidana itu hanya terjadi apabila terpenuhi yang pertama aktus reus atau ketentuan yang ada di dalam aturan perundang-undangan deliknya seperti apa kemudian yang kedua itu adalah niat batin atau kehendak dari orang yang melakukan kejahatan biasanya disebut mens rea jadi kalau ini hanyalah orang yang tidak mengetahui bahwa ternyata besi yang diangkutnya itu hasil dari kejahatan maka dia tidak memiliki mens rea sehingga secara hukum dia tidak dapat untuk dikenakan pidana karena tidak terpenuhi unsur ya adanya kehendak atau niat batin untuk melakukan pencurian karena dia hanya melakukan kerja untuk mengangkut barang sesuai dengan orderan yang dia terima maka niat baik ini membatalkan ketentuan aturan perundang-undangan sekalipun yang diangkut adalah barang-barang yang kebetulan hasil dari curian atau besi curian jadi tidak bisa dikenakan pasal apapun sekalipun ada ketentuan di pasal 55 tentang pleger, don pleger, mede pleger, ataupun 56 tentang pembantuan tetapi ini tidak masuk di dalam kategori sana itu salam Pancasila, salam peningkatan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia berbeda tapi tetap satu tujuan bineka tunggal ikan doa pemersatu bangsa bersyukurlah kita bineka tunggal ikan Mantra kerukunan bangsa bersyukurlah kita bineka tunggal ikan itulah ahli bineka tunggal ikan doa pemersatu bangsa bersyukurlah kita bineka tunggal ikan mantra kerukunan bangsa mantra kerukunan bangsa bersyukurlah kita bineka tunggal ikan itulah aku Indonesia 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 Terima kasih